kalian tenang saja kalau pekerjaan kalian itu bagus kalian amanah Anda tidak usah sibuk-sibuk mencari order assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa orderan saya dari hari ke hari dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun itu tidak pernah putus-putus dikarenakan saya selalu menjaga kualitas pekerjaan saya nah disini saya sarankan bagi kalian pengrajin seperti saya ini yang bergerak di bidang pengrajin granit khususnya pembuatan kencing makam ataupun sekaligus grafir ya untuk menjaga kualitas pekerjaan kita itu sangatlah tidak mudah terkadang disaat kita lagi sepi orderan kita bisa saja membuat pekerjaan itu menjadi rapi dan berkualitas tapi ketika kita sudah ramai pekerjaan disinilah kita diuji disini saya tidak berniat untuk mengajari ataupun menggurui tapi disini saya hanya mengingatkan untuk kalian para pengrajin pentingnya disini untuk menjaga integritas nah tidak hanya dihasilkan oleh pekerjaan kita saja tapi juga pembahasan pembahasan kita kepada kalon konsumen yang paling penting di saat kita tidak mampu ya katakan tidak mampu dan untuk menjaga nama baik itu tidak hanya karena pekerjaan kita bagus saja karena di dalam pekerjaan kencing makam ini banyak problemnya terkadang orang itu memakai jasa kita ingin secepatnya selesai karena dia harus sedekah 40 hari 100 hari atau 1000 hari lumrahnya warga Indonesia Indonesia itu rata-rata dimanapun tempatnya seperti itu dan untuk menjaga nama baik kita agar selalu dipercaya oleh konsumen tidak hanya berdasarkan pekerjaan saja yang rapi tapi juga karena mulut kita juga ya ya kalau kita tidak mampu katakan tidak mampu seumpamanya bang ini harganya berapa telah disanggupi dengan konsumen dan dia bilang selesainya berapa hari atau berapa minggu dan itu kita harus menjaga itu ya dan kita harus tepat sesuai jadi janji-janji kita karena terkadang orang memakai jasa kita itu memesan itu kan memberikan DP dulu yang dan menurut saya uang itu sangat sangat sensitif ya jadi kita tidak boleh mempermainkan orang misalnya saya janji tiga hari tahu-tahu satu minggu dan itu sangat menjadi pikiran ya apalagi uangnya itu dua atau tiga juta itu terkadang kan orang yang memesan itu tidak dia sendiri ya kalau khusus untuk ijing mahkam ini biasanya dia patungan satu keluarga nanti yang paling tua memesan dan itu selalu menjadi pertanyaan di dalam keluarga makanya disini sangat penting saya ingatkan untuk saudara-saudara saya yang telah mengikuti saya dari awal sampai detik ini semoga kalian selalu istikomah selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik apalagi pekerjaan kita ini loh pekerjaan yang sangat mulia pekerjaan ini sangat dikenang oleh orang ya karena ini membuat untuk orang meninggal dan kita harus benar-benar amanah disini jangan hanya tergiur oleh uang kalian tenang saja kalau pekerjaan kalian itu bagus kalian amanah anda tidak usah sibuk-sibuk mencari orderan karena orderan itu akan datang sendiri dan contohnya saya saya itu alhamdulillah bukannya saya tak gabur saya tidak pernah kesusahan tentang orderan dan banyak sekali teman-teman saya yang satu perjuangan di kota Palembang ini mengeluhkan tentang sepi tentang barangnya tidak laku dan tidak ada orang order tapi saya tetap berjalan alhamdulillah inti dari ucapan-ucapan saya ini saya hanya ingin mengingatkan kalau kalian ingin selalu dipercaya oleh orang ya tetaplah kalian itu bekerja dengan jujur dengan rapi tidak perlu kalian saling menjatuhkan kalau pekerjaan seperti ini ya pekerjaan yang mulia menurut saya itu mengapa saya bertahan sampai detik ini kalau tidak salah saya itu sudah bergerak di bidang ini selama 13 tahun lebih ya dari mulai awal sampai sekarang dan alhamdulillah kepercayaan itu selalu naik terus dan saya kadang-kadang itu posting itu satu tahun sekali kalau di marketplace atau di platform-platform online hanya saja saya selalu aktif di media sosial terutama di Facebook itu ya itu yang paling penting dan saya juga tidak tahu banyaknya orang yang menelpon dari dalam kota ataupun luar kota ya dan itu dari jauh-jauh manapun orang itu datang ke tempat saya yang sederhana ini dan saya sangat bangga dan saya sangat apa ya berterima kasih kepada Allah atas rezeki-rezeki ini tetapi setelah saya ingat-ingat mengapa kok saya ini terkesan spesial di kota Palembang ini ya karena saya di hati saya itu selalu memikirkan perasaan pembeli ya bagaimana sih caranya orang itu bahagia atas pekerjaan saya orang itu berterima kasih orang itu puas gitu ya jadi itu sangatlah tidak mudah kita jangan digoda dengan ah asal kerja ini cepat-cepat dapat uang atau gimana ya itu sangat menjermuskan mungkin di satu sisi kita selamat ya di waktu itu saja tapi kalau orang kecewa itu dari mulut ke mulut juga dia menyampaikan kalau tidak bagus pekerjaan kita aku tahu nggak usah beli di sana aku becewa dan sebaliknya pun seperti itu apabila pekerjaan kita bagus ya orang akan mencari kemana aja sekalipun kita itu berada di hutan ya atau berada di planet mana kayak gitu lah intinya itu saja yang ingin saya ingatkan karena saya melihat masih ya orang terutama teman-teman saya sendiri di Palembang saya kan sering juga ya ke TPU terus tahu saya itu ini buatan siapa buatan siapa bukan berniat mendikti orang tapi kualitas pekerjaan mereka kayak gitu aja mereka itu hanya memikirkan dapat upah ya ya udah ada juga yang berpikir ya supaya ini kalau dia cepat rusak cepat beli lagi itu apa ya strategi dan pikiran-pikiran yang salah seperti itu jangan dipakai intinya kalian bekerja saja sebagus mungkin dan saya sudah menunjukkan inilah standar saya tidak terlalu mulu-mulu juga tidak terlalu rapi pekerjaan saya tapi disini saya selalu menjaga agar pekerjaan saya ini selalu mendapatkan kepuasan dari pelanggan bersikap lah ramah bersikap lah sabar dalam menghadapi ya macam-macam konsumen ya ada yang orangnya seperti kasar ada orangnya yang seperti kurang percaya kita harus sabar ya menghadapi banyaknya pelanggan yang notabetnya pemikirannya beda-beda dan supunya beda-beda tentu kita dapat membedakan nah itu saja kemungkinan dari saya semoga saudari 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 bermanfaat untuk kita semua inting kalian ingat ya dan video ini akan terus ada selama channel saya ini tetap dalam monetisasi dan ini sangat berarti untuk kalian kedepan walaupun yang mengucapkan ini hanya seorang Sigi Tegal binangun tapi kalian jangan remehkan karena ucapan saya ini benar dan bukti nyata ya dan saya sudah mendapatkan kesuksesan di bidang ini assalamualaikum warahmatullahi